Jadi saya akan mempertaruhkan ini kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan juga bantuan lainnya bagi mahasiswa dan juga pembelajar jarak jauh di dasar dan menengah. Halo Sobat Operator, jumpa lagi dengan saya di John Musica Channel. Kali ini kita akan membahas tentang janji pementerian berkait dengan pulsa bagi pembelajaran jarak jauh. Nah teman-teman sekalian bisa kita dengarkan. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI pada kamis siang, Mendikbud Nadi Makari mengatakan kementeriannya telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan pulsa dan kuota internet serta tujangan tenaga pendidikan. Dari 8,9 triliun rupiah yang dianggarkan, 7,2 triliun untuk pulsa dan kuota internet, sementara itu 1,7 triliun untuk tujangan guru dan dosen serta tenaga pendidikan, di mana para guru, siswa, dosen, dan mahasiswa akan mendapatkan kuota internet gratis setiap bulannya. Untuk guru sebesar 42GB, siswa mendapat 35GB, dan mahasiswa sebesar 50GB. Kami sudah mendapatkan persetujuan untuk ambaran sebesar 9.000 triliun rupiah untuk tutup tahun ini, yang akan kami kerakakan untuk tutup pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 30 bulan ke depan. Ini sedangkan akselerasi secepat mungkin, untuk bisa segera cair, dan harapan kami yang lainnya akan bisa membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita, dan juga guru. Namun demikian teman-teman, ternyata akselerasi ini bukannya juga disyukuri, malah menjadi sulit karena kerja-kerja ini dilakukan oleh operator DAPUDIK. DAPUDIK. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung disini, mari kita lihat intro. Kembali lagi dengan saya, John Ruskoi dari John Ruskoi Channel. Nah, materi kita, tutorial kita hari ini adalah cara mendapatkan pulsa gratis dari KEMDITBOOT. Tapi jangan lupa, klik like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Nah, seperti biasa teman-teman, langsung kita buka saja aplikasi DAPUDIKITA. Selanjutnya, kita isikan username dan password, lalu klik masuk. Pada bagian ini, kita klik saja nama kita, selaku operator. Kita close saja ini, kita tutup. Nah, selanjutnya kita klik di bagian beranda ini teman-teman, portal DAPUDIK. portal DAPUDIK, Bapak Ibu, agar bisa mendapatkan dana berupa tunjangan pulsa yang besar itu, teman-teman. Kita harus mengisi dulu data isian ini. Di halaman depan muncul pengumuman, ini kita klik dulu. Oke, kita isikan password username kita. Password username-nya itu adalah password username di DAPUDIK, teman-teman. Nah, di bagian ini ada materi belajar, ada dua pilihan, kawan-kawan. Kita pilih yang belajar dari rumah, langsung klik di bawahnya simpan. Karena saya waktu lalu pernah mengisi ini, sehingga tampilannya justru di bawahnya tulisan ubah. Jika sudah, kita kembali lagi ke DAPUDIK kita. Tugas operator DAPUDIK yaitu meng-input data yang untuk siswa. Sedangkan untuk guru-guru, silakan login sendiri di akun guru-guru. Akun DAPUDIK yang belum lama ini diserahkan ke operator DAPUDIK yang di-perpal itu. Nah, kita lihat ini data siswa. Sekarangnya begini, teman-teman. Setelah kita klik nama siswa, kita klik ubah. Sekali lagi, kalau guru, masuklah dengan akun guru yang di DAPUDIK, yang kemarin di daftar, di verifikasi itu. Nah, kita scroll ke bawah. Terus ke bagian paling bawah, teman-teman. Nah, ini. Ada pertanyaan tentang nomor telepon rumah, kemudian nomor HP. Nah, yang kita isi, yang penting kita isi adalah bagian nomor HP. Karena disitulah pulsa gratis tersebut akan dikirimkan. Makanya, waktu kita singkat, teman-teman. Nah, jika sudah diisi, jangan lupa klik simpan. Kemudian kita lockout kembali. Lalu masuk dengan akun kepala sekolah. Isikan email DAPUDIK kepala sekolah. Kemudian passwordnya. Baru kita klik masuk. Setelah login, langkah pertama ya, kita validasi lokal dulu. Karena tujuan kita adalah melakukan sinkronisasi, mengirim data kita ke server pusat terkait dengan perubahan nomor HP anak didik kita. Jika data sudah nol, atau tidak lagi yang invalid, kita langsung lakukan sinkronisasi. Nah, ini kita centang semua, teman-teman. Terus centang ke bawah. Jangan lupa centang semua sampai kesediaan menerima dana bos. sesudah itu, baru kita klik konfirmasi. lanjutkan dengan sinkronisasi, ada pertanyaan disini. Kita klik saja ya. Sekali lagi, ini dilakukan setelah data tidak ada lagi yang invalid. Jika masih ada yang invalid, kita perbaiki dulu, teman-teman. Baru kita lakukan sinkronisasi. Ini kita lihat, pastikan bahwa koneksi internet tersambung. Selanjutnya, bisa dilihat. Setelah ditekan tombol verifikasi, ya bergerak. Kita tunggu saja, teman-teman. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru saja berkunjung di channel saya ini, dimuatkan ke sini untuk klik subscribe, bagikan tanda lonceng untuk pengembangan channel ini. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat saja. Jika sudah selesai, berarti kita sudah berhasil mengirim data kita. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Akhirnya, inilah tutorial dari saya. Salam satu data.